Assalamualaikum, welcome back to my channel Alana Sabutro Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik dan sehat ya Di videoku kali ini, aku mau share tutorial cara bikin origami lotus Alias origami bunga terata ya teman-teman Hasil akhirnya seperti ini Dan si bunga terata ini bisa dipakai juga untuk tempat permen loh teman-teman Persiapan untuk lebaran nanti ya Kita mulai melipat ya teman-teman Cara satu, alat-alatnya ini ya teman-teman Kita pakai alat bantu gelas Calen melipatnya seperti ini Dilipat jadi dua, jadi bentuk segitiga Disetrika juga teman-teman jangan lupa ya Ini kan lupa kertas tisu tuh Kalau belum pas, ini kita potong dulu Jadi bentuk nanti perseginya tuh biar sempurna gitu ya Jadi kalau dilipat jadi segitiga dan ada sisanya Itu artinya harus dipotong Digunting seperti ini Dirapi-rapiin dulu ya teman-teman Dan rapi ya sekarang Kita melipat lagi Setelah ini dilipat lagi jadi dua teman-teman Jadi segitiga lagi Disetrika ya jangan lupa Seperti ini kan udah kelihatan tuh garis tengahnya Tinggal dilipat lagi ke dalam Jadi bentuk segitiga di keempat sisinya ya teman-teman Setelah keempat sisinya jadi Dilipat lagi ke dalam nanti kita Dirapi-rapiin dulu ya Nah ini dilipat lagi ke dalam Jadi bentuk segitiga lagi Di keempat sisinya juga ya teman-teman Sama Setelah jadi seperti ini Tinggal dibalik Sampai dilapihin ya Dan dilipat lagi ke dalam Jadi bentuk segitiga Di keempat sisinya juga ya teman-teman Setelah jadi seperti ini Tinggal ujungnya kita taku ke dalam sedikit Ini semacam buat munci Begitu ya Nah udah jadi seperti ini Tinggal kita ambil cangkirnya Kita pakai belakangnya ya Tinggal dibuka Seperti ini teman-teman caranya Nah udah jadi seperti ini teman-teman Origami lotus Ini origami kertas tisu ya Tisu lotus namanya Udah jadi satu ya teman-teman Lanjut lagi ke cara dua ya teman-teman Kita pakai kertas origami ukuran 30x30 cm Aku ini ambil yang warna pink Cara melipatnya sama ya teman-teman Kayak cara yang tadi Ini kan kertas origami lebih tebel ya Dibada kertas tisu Jadi aku gak pakai bantuan cangkir atau gelas Soalnya nanti agak susah teman-teman untuk nekuknya Dia bisa sobek Tapi kalau teman-teman nyoba dan gak sobek Lebih baik sih pakai cangkir aja ya Cuma kalau enggak ini aku tunjukin cara yang lain Jadi tanpa bantuan cangkir pun Kita tetap bisa bikin origami lotus Diikutin terus step-by-stepnya ya teman-teman Caranya sama Cuma dilipat ke dalam aja Jadi bentuk sekitar seperti itu Cuma ini kan kertasnya lebih besar Jadi kita nekuknya lebih banyak Nanti jumlah kelopaknya juga Jadi lebih banyak lagi teman-teman Diikutin terus ya step-by-stepnya Dibada kertasnya lebih besar selamat menikmati selamat menikmati setelah jadi seperti ini ya teman-teman kita tinggal narik untuk kelopaknya ini caranya diteken si yang buat kunci itu kalau kita pas mukanya tuh percaya diri aja ya teman-teman gak usah ragu-ragu gitu jadi yang penting kunciannya itu dipegang yang kuat terus kelopaknya ditarik udah gitu aja percaya diri aja pokoknya ya kalau yang pertama nyoba sih biasanya agak susah karena bisa sobek ya tapi coba aja lagi teman-teman yang penting kunciannya dipegang yang kuat habis itu kelopaknya dikeluarin caranya seperti ini gampang banget kan teman-teman nah sekarang tinggal dirapi-rapiin ini kelopaknya udah jadi ya tinggal ya kelopak untuk yang baris keduanya caranya sama tinggal ditarik ke atas aja ini udah jadi ya untuk yang baris kedua nah ini yang terakhir caranya pun sama tinggal ditarik ke atas aja ini dipegangin yang kuat ya teman-teman biar kelopaknya mas ditariknya gampang nah udah jadi teman-teman bunga teratainya ini kalau kayak terlalu kunci banget ini caranya tinggal dibuka seperti ini pakai bantuan apa spidol aja bisa atau pensil lah ya diginiin aja biar kelopaknya kayak ada kesan lekar sedikit lah begitu ya ini kan kalau panggil lebih banyak ya teman-teman tadi kan cuma ada 8 kelopak ya kalau ini ada 12 kelopak kalau misalnya kertasnya lebih besar lagi bisa kelopaknya lebih banyak gitu udah jadi ya teman-teman bunga teratainya jadi si bunga teratai pink ini bisa buat tempat permen loh teman-teman ini bisa untuk persiapan lebaran nanti kan jadi unik ya tempat permennya dari origami lotus dikira apa ini ternyata origami lotus gitu ini aku buat permen fox sama permen case ya udah jadi semua ya teman-teman aku bikinnya kebanyakan ada pink ada merah ada hijau ada biru ada kuning juga buat refis teman-teman kira-kira bagusnya yang warna apa seperti itu ya terima kasih sudah menonton video tutorial origami crew teman-teman semoga videoku bermanfaat ya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku yang belum support subscribe channelku yuk nyalain loncengnya juga ya biar selalu update video terbaru dari aku sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman dadah wassalamualaikum selamat menikmati